Pemerintah Kota Madiun terus mempercantik kawasan Taman Sumberwangi dan Sumberumis. Tahun ini Pemkot telah menganggarkan sekitar 3,7 miliar rupiah. Tidak hanya pembuatan replika meneraival, Pemkot juga melengkapi musolakabah dengan payung maupun lampu menyerupai di Madinah. Kawasan Taman Sumberwangi dan Sumberumis Kota Madiun kembali disentuh pendataan tahun ini. Tidak tanggung-tanggung, Pemerintah Kota Madiun melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang DPUPR menggelontorkan anggaran sekitar 3,7 miliar rupiah. Pembangunan tahun ini guna melengkapi fasilitas yang kini sudah tersedia. Kepala DPUPR Kota Madiun, Suwarno menjelaskan beberapa pekerjaan di antaranya tempat parkir Sumberumis akan dikeramik granit serta melengkapi ornamen-ornamen seperti di Madinah, baik lampu maupun payung. Selain itu, pembangunan replika menara Eiffel kini sudah dikerjakan, serta penataan di bawah area Sumberumis agar tidak terkesan kumuh. Tempat parkir nanti di granit, terus nata kabah, nata akses yang nanti multifungsi termasuk untuk tawaf dan sebagainya. Pembenahan yang kelihatan tidak rapi-gak rapi itu dibenahi sekalian di situ. Termasuk yang UMKM yang pinggiran-pinggiran itu juga sama Pak? Ya nanti UMKM akan didata oleh Pak Walid. Ini kan lagi menara Eiffel ya, tipikal menara Eiffel itu. Terus nanti nata di bawah itu biar enggak kesan kumuh. Sehingga miniatur-miniatur enam agama kita selesaikan juga tahun ini. Penataan area Sumberwangi maupun Sumberumis ditargetkan segera rampung. Sementara terkait penataan UMKM nantinya masih menunggu kebijakan dari wali kota Madiun.